Setelah empat hari masuk daftar pencarian orang atau DPO, supir bus harapan jaya akhirnya menyerahkan diri. Sebelumnya bus itu mengalami kecelakaan di Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan tujuh orang tewas. Teguh Haryanto, warga desa Brenggolo, kecamatan Pelosok, Kalaten, Kebupaten Kediri, diperiksa petugas di ruang unit Sidik 1, Polres Kediri Kota. Pria 36 tahun itu menyerahkan diri setelah pihak keluarga terus membujuk. Kepada petugas, Teguh mengaku dia melarikan diri karena takut dihakimi masa sesaat setelah bus yang dikemulikannya terguling. Selama lima hari, bapak satu ini bersembunyi di tempat keluarganya di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Dari Polres Kediri Kota dengan berkoordinasi dengan keluarganya menjamin bahwa tersangka itu tidak kita apa-apakan. Dan nantinya proses hukum akan kita lakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Karena ada jaminan tersebut, tersangka muncul bertemu dengan keluarganya sehingga baru kita amankan dan kita kemudian serahkan kepada petugas.